Empat orang satu keluarga meninggal dunia akibat tertimbun tanah longsor di kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah Selasa Malam, 8 Oktober 2024. Keempat korban masing-masing Cesar Sofian, ayah 28 tahun, putri Amanda, ibu 26 tahun, Sofia Putria, anak perempuan 10 tahun, dan Gibran Naufa, anak laki-laki 5 tahun. Para korban berhasil dievakuasi pada Rabu pagi sekitar pukul 10 WIB oleh tim gabungan dengan mengerahkan dua unit alat berat. Usai dievakuasi dan dimandikan di Rumah Sakit Umum Daerah Takengon Aceh Tengah, para korban akan dipulangkan ke kampung halamannya di Desa Lawesumur Baru Kecamatan Lawesumur, Kabupaten Aceh Tenggara sesuai dengan permintaan keluarga. Tentang kejadian itu, tadi malam hari Selasa pukul 22 lewat 10, terjadi langsor menimpa satu unit rumah. Itu kebetulan ada satu keluarga disitu, empat orang, akibat turah hujan yang sangat tinggi mulai dari pukul 4 sore sampai dengan jam 1 malam. Alhamdulillah, dua empat korban sudah kita temui dan sekarang akan kita pulangkan ke kampung halamannya di Kota Cane. Jam berapa nih Pak diketemukan semua korban? Kira-kira jam setengah 10, setengah 10. Itu dapat satu, kemudian sedekat-dekatnya itu, mungkin kebetulan tadi malam listrik padam, jadi mereka berkumpul, terjadilah langsor. Tim Liputan Aceh Video Tim Liputan Aceh Video Tim Liputan Aceh Video